sebutkan jumlah bilangan sholat sunnah rawatib karena saya masih bingung ini seperti saya lagi ujian ini sebutkan jumlah bilangan sholat sunnah rawatib pakai tanda seru lagi karena saya masih bingung dalam bilangannya dan bagian-bagiannya sunnah rawatib 12 rakat sehari semalam 2 rakat antara azan dan ikhoma subuh itu namanya sunnah al-fajir dan kata nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakat antara azan dan ikhoma subuh itu sunnah al-fajir lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya itu 2 rakat kemudian 4 rakat sebelum duhur dan 2 rakat sesudah duhur kemudian 2 rakat sudah maghrib 2 rakat sudah isya jadi 2 rakat pertama subuh kemudian tambah 4 rakat sebelum duhur berarti sudah 6 tambah 2 rakat habis duhur berarti 8 2 rakat sudah maghrib berarti 10 2 rakat sudah isya berarti 12 ini namanya sunnah rawatib yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim siapa yang menjaga 12 rakat sehari semalam Allah akan membangunkan baginya istana di surga tapi apakah ada sunnah-sunnah lain? ada ada tapi bukan rawatib namanya seperti sunnah, sholat, qobliya, asar 4 rakat ini gak masuk dalam rawatib kata nabi sallallahu alaihi wasallam semoga Allah merahmati seorang hamba yang rutin menjaga 4 rakat sebelum asar ini tidak masuk dalam rawatib yang dapat istana di surga tapi dapat doa rahmat dari nabi sallallahu alaihi wasallam antara azan dan ikhoma maghrib juga antara azan dan ikhoma isya ada solat sunnah karena kata nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih diantara setiap azan dan ikhoma ada solat yang dikerjakan juga dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama hadith tentang solat qobliya maghrib dikatakan sekerjakanlah sebelum maghrib itu jumlahnya nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan 2 sampai 6 rakat bahkan itu pun kata nabi sallallahu alaihi wasallam 5 ansya siapa yang ingin lakukan boleh juga sama dengan bakdiyaduhur ditambah lagi 2 rakat kalau tadi qobliyaduhur dalam rawatib 4 dan sesudahnya 2 maka ada hadis yang menjelaskan disunnahkan kita kerjakan 4 rakat sebelum dan 4 rakat sesudah duhur kata nabi sallallahu alaihi wasallam man hafidha arba'a raka'atin qobla duhur wa arba'atin ba'dahu haramallahu alaihi nar siapa yang menjaga 4 rakat sebelum duhur dan 4 rakat sesudah duhur Allah akan haramkan baginya api neraka jadi ada sunnah-sunnah gitu kan ini semua berhubungan dengan solat wajib